Assalamualaikum Teman-teman saya lagi semuanya Cek fokus dulu Oke Muka saya keliatan dulap ya Terlalu dulap Gak tau ini pengaturannya Kayak gimana pake kamera baru Jadi masih kurang nerti Jadi Sengaja bikin video ini tuh Untuk permulaan Dimana Kedepannya Saya mau bikin suatu obrolan menarik Baik sendiri Ataupun Berdua sama teman saya yang mudah gitu Dan Saya namain Acara ini Tembok putih Ya berlatarkan Tembok putih jadi Ya udah namanya tembok putih aja Cuma ada kursi Terus meja mungkin nantinya Kursi ada dua Gimana ya Teknis kudatannya Gak tau ada mic di depan Ataupun enggak Pokoknya Kita Lihat aja Gitu Sejauh mana Perkembangan Channel Youtube ini Berkembang dengan besar Tapi Sejauh itu Sudah sekitar 20.000 Subscriber Ya walaupun ini Perkembangan yang cukup lama ya Karena Jujur Youtube Ini sendiri dibikin tahun 2014 Sudah sekitar 6 tahun yang lalu ya Tapi Perkembangannya Perkembangannya Ya mandat Maksud mandat disini tuh gak Semifikan cepat Karena males-malesan bikin konten aja sih sebenernya Dan Itu Sebelumnya Saya sendiri gak tau untuk Untuk Monetesnya kayak gimana Aset dan sebagainya Gak tau dan baru Ya Sebulan terakhir ini Tau lah bahwa ini Udah dimonetes Dan Udah terhubung dengan Google Makanya Untuk saat ini Lanjut lagi bikin video Gitu banget ya Ya emang gak dipungkiri Kalau misalkan kita Gak tau kejelasannya gimana Ya malut juga Bikin konten Ya se-se-ini aja Toh tujuannya dulu bikin Channel YouTube tuh emang Buat Dokumentasi Buat nanti Dilihat ketika udah tua Kalau misalnya gak dalam pengajan Gak diberikan pengajan Gak diberikan pengajan Gak diberikan pengajan Dan terutama Buat anak istri gue nantinya Ya Pengen dong berlumah naga Pengen Seperti teman-teman yang lain Udah Rumah naga Udah punya istri dan anak Dan Hal ini mungkin yang akan Jadi bahasan Topik malem kita Malem kita Ya malem hari ini Ya jujur karena bikin video ini tuh Malem Jangan sebelas malem Kulang 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 Ngebahas Masalah pribadi Apapun nanti Ngobrol sama Bu Dinamakannya Tepo Putih Gitu Oke Hagi Kenapa belum menikah Hagi Kenapa Belum punya anak Ya ya Belum punya anak pasti Karena belum menikah Ya Intinya Hagi Kenapa belum menikah Itu Mungkin udah beribu-ribu kali Pertanyaan itu Hingga di Guping saya Sampai saat ini Dari mulai orang terdekat Sahabat Temen Atau cuma sepeda Temen-temen aja Yang selewat Kok Tapi belum menikah Seperti itu Dan Saya sendiri Disini Maksudnya Bukan untuk membela diri Ataupun Cari-cari alesannya Jadi enggak Cuma untuk lebih Share aja ke kalian Kenapa Sampai saat ini Gue belum menikah Atau Saya sendiri Belum Berumah tangga Karena memang Ini Boleh dibilang Rana ini Kalau menurut saya pribadi Sangat Sensitif Ketika hal ini Diumbar ke Semua orang Tentu akan Banyak persepsi Ataupun Pertanyaan-pertanyaan Yang akan Muncul di Memang Temen-temen semua Hagi Homo Hagi Gak suka cewek Oh Sudahlah Itu Anggap aja Yang pasti disini Saya coba bercerita dari awal Dari Mulai Tahir Kenapa saya datang ke Jakarta Kenapa saya memilih hidup Sendiri Sampai saat ini belum Menentukan Bilihan hidup saya Tentu bukan Apa alasan temen-temen Jadi Cerita dimulai Tahun 2010 Waktu itu Waktu itu saya sudah Setakat untuk Berumah tangga Temen-temen Saya sudah Serius sama Seseorang di kampung sana Gak perlu disebutin Namanya Yang pasti Dia sudah bahagia sekarang Sudah Mempunyai dua Atau tiga orang anak Ya Ya segitu lah ya Jadi Menjalani hubungan Kurang lebih sekitar Ya Dua Tiga Tahun Sangat berkesan Kita Menjalani hubungan itu Dari tahun 2005 Ya 2006 Nama gitu deh Sampai akhirnya Candace Di tahun 2009 Itu yang Oke Maaf Barusan Full memory nya Oke lanjut Jadi Pertanyaan itu Kerat muncul Selalu Setiap saat Terutama Sebentar lagi Di lebaran Temen-temen Dan pasti Seluruh keluarga besar Menanyakan hal tersebut Oke Sampai dimana tadi Oh iya Cerita dimulai dari tahun Ya 2010 ya Di kampung Menjalani hubungan itu Ya sekitar tiga tahunan Seperti Gak bisa bilang tadi Karena ada satu dan lain hal Sebenarnya saya tuh Pengen bicara disini Tapi untuk menjaga Hati Orang-orang terdekat saya Hati Di Peluarga Samantan Jadi Saya gak akan Fabis Kenapa-kenapanya Ya intinya Kita berdua Bisa Dan Gak jadi untuk Menikah Habis itu Saya ngerasa Kacau Saya ngerasa Kalau Sekarang Sekarang Sibilannya Galo Dan Kayak hilang arat Semua kerjaan Dari Mulai Usaha saya Di kampung Itu hancur Tak 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 Mersisa Bahkan Mungkin Meninggalkan Utang Ya Tiba Masa dimana saya gak ada Atau gak punya apa-apa Mereka Gak punya uang Gak punya Orang yang bisa diajak ngobrol secara dekat Mereka semuanya menjauh Jadi Dari pengalaman tersebut Saya Punya Apa ya Punya cerita sendiri Dimana orang terdekat sekalipun Ketika kita Lagi drop Itu menjauh Yang dibilang sahabat pun Itu pergi Saya pernah mengalami itu Dan Itu jadikan pelajaran yang berharga untuk sahabat Ini buat saya sendiri Sementara keluarga semua Dari mulai Ayah saya Ibu saya Juga hancur Sampai kita gak punya rumah teman-teman 2010 itu Tipik balik Dalam kehidupan saya tuh Bahwa Benar Roda itu berhutan Dimana Terbiasa dengan Kehidupan yang Serba ada Ya untuk ukuran kampung Saya punya usaha sendiri Dan Otomatis mempunyai Penghasilan dari usaha tersebut Membeli Kendaraan Tabungan Dan Tapi ada satu hal yang bikin saya lupa Bersyukur teman-teman Jauh dari Hati dan pikiran saya Saat itu Maksudnya Berasa Kurang terus Dan Ya Dihabiskan dengan berpoyak-poyak Mungkin Allah menemukan saya dengan kejadian seperti itu Saya berpisah dengan orang yang saya sayang Kemudian Usaha hancur Orang tua pun sama Ayah saya melakukan hal yang Kesalahan yang cukup patah Ya intinya Semua berantakan Ada momen Dimana tahun 2011 Pas pembaharan Tepatnya 9 tahun yang lalu kita Gak kumpul bareng teman-teman Ayah saya di Surabaya Sama ibu saya Dia bekerja sebagai pembantu Sedih kalau Saya cerita Apa maksudnya Teringat akan hal itu Tapi ya gimana itu Udah Dilewati Saya disini Oke Dan akhirnya Saya ganti dengan Menggunakan handphone Karena memorinya gak cukup Kamera tersebut Udah gak apa-apa lah ya Yang penting Apa yang saya bicarakan Bisa Tersampaikan Dan Kalian Menyimak dengan layu Mudah-mudahan masih tetap setia menonton Oke Tadi sampai Oke Dimana Keluarga saya itu ke Surabaya Ibu bapak-bapak Ayah dan ibu saya Dan Saya tinggal di Jakarta Jadi momen lebaran tersebut Tahun 2011 itu Kita Sama sekali tak kumpul teman-teman Dan Kalau saya pikir-pikir sih Waktu itu Benar-benar Sangat menyedihkan ya Kenapa tidak Karena itu Dalam sejarah perjalanan hidup saya Baru kali itu Gak kumpul sama keluarga pas waktu lebaran Saya sama adik saya Di Jakarta Di kos-kosan Daerah Kalibatan Kosan 250 ribu rupiah itu Perbulannya Ukuran kamarnya 2x2 meter 2x2,6 meter Pokoknya intinya kalau kita tidur itu Berdua itu udah Pas Saya memang cukup lama Bertahan disitu sekitar 4 tahun Sebelum akhirnya Pindah ke daerah Kemang Dan sekarang saya Pindah ke daerah Tangerang Selatan Udah Intinya Waktu itu Apa ya Saya kira-kira bahwa Tuhan Punggungi awal ini Apakah dosa saya Gak terampuni Ketika saya berbuat sesuatu yang salah Ketika saya mempunyai segalanya Atau mungkin ini Pembelajaran yang Tuhan kasih untuk saya Supaya lebih baik Dan Ini itu menjadi Motif Pasti saya sendiri Gimana caranya Supaya keluarga kumpul lagi Kita bersama-sama lagi Tersingkat cerita Ketika 2011 sudah dilalui Masuk ke 2012 Keadaannya masih tetap sama temen-temen Udah setahun berlalu Hampir 2 tahun Kita terpisah Saya Ayah dan Ibu saya masih di Surabaya Adik saya bekerja di Sebuah Di Apa ya Supermarket Dairan Tangerang Di Alpamidi Ya Di Alpamidi Dan saya tahu betul Kondisinya seperti apa Di Alpamidi Dia tidur di mes Amin-amin Bareng temen-temen Dan itu Saya rasa Tidak mudah Buat dia Lewat di saat itu Karena dia tahu betul Adik saya itu Nggak pernah bekerja sama sekali Selalu mengandalkan Apa yang saya punya saat itu Jadi Saat itu saya sebagai kakak Merasa hancur Karena Tidak bisa berbuat apa-apa lagi Saya tidak bisa membantu secara materi Bahkan untuk diri saya sendiri pun Saya masih Nge-ngekan Kalau kata orang sudah Ya masih Masih nggak jelas Makan pun masih dari temen-temen Masih ada temen makan ikut makan Ya karena kerjaan itu Waktu itu Masih gasting-gasting Kelampung masih belum banyak Masih serabutan lah Gimana caranya tetap bertahan Di Jakarta Dengan kondisi Gaji bulanan nggak ada Kerjaan tetap otomatis nggak ada Cuma sampingan serabutan serang sini Tapi Satu hal yang Saya ingat Ya ini Ketulusan temen-temen Ketika saya membantu Temen-temen yang lainnya Segera untuk memberikan makanan Saya pergi Yang berharap Ketika makanan tersebut capai Temen-temen saya kejauhan Bicu ya Segera itu saya lakukan Padahal Aku waktu di kampung Uang 100-200 ribu itu udah Ada artinya buat saya Banyak Banyak Si A.A. tuh suka lupa Naruh uang di celangannya Waktu nyuci Terselip 100-200 ribu Dan saya lupa Dan itu kejadian Saya 2011 2012 Ketika saya hampir 2 tahun tinggal di Jakarta Dan saya mempunyai Temen-temen yang Yang luar biasa Yang luar biasa ya Luar biasa Baiknya luar biasa Luar biasa Benjai kalinya ke saya juga Tapi Saya sayang mereka Mereka itu Sampai kamar pun ada di Ring 1 Ring 1 Yang baik-baik saya Bertenang di Jakarta Ya Ada Mbak Jun Yang kemarin saya sempat ngobrol Di Channel Youtube saya ini juga Jules Awek Rama Adama Habero Dan Masih banyak lagi Temen-temen yang mungkin Saya lupa untuk menyebutkan Tapi dari Kenapa orang tersebut saya Yang terdekat Buat saya saat itu Dan Sampai saat ini ada istilah Saya main dulu Saya main dulu tuh Iya gitu Ngomongan saya ketika Saya mempunyai makan sama temen-temen Intinya Saya tahu mereka pun kondisi keuangannya Berantakan Masih belum punya apa-apa Tapi Saya sangat Sangat abang Sangat berharap bahwa mereka tuh Bisa membantu saya Setelah itu Ada momen di mana Abis casting Saya waktu itu pernah bisa mengawak Naik motor Dan kebetulan kendaraan saya Waktu itu udah gak ada Udah Ditarik sama lisi Karena mungkin Saya gak bisa bayar Itu pasti Karena gak ada waktu masukkan Jadi ditarik sama lisi Jadi rutinitas saya waktu itu Dari Kalibatan 4 kosa saya Ke Bampang Jadi kalau misalnya Investing Kita janjian jam 11 Saya diusahakan harus sampai jam 10 Ke kosa Dengan naik Dengan naik Upaya 0.57 Saya masih ingat Jurusan Jurusan Kampung Rambutan Bloket Saya dengan berdigasnya Berharap saat itu Saya lolos casting Dengan keadaanku Belum makan temen 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 Karena ada uang Nah ada uang Saya usahain kalau makan tuh Harus diatas jam 2 Siang Karena biar tahan sampai jam 9 malam Itu terakhir saya bukan Saya datang Ke kosaan Awek Naik Kovaeja Terus Jalan kaki Karena ada ligam Apa Dari jalan raya ke kosaan Awek Dimayang Ya sekitar 1 kg 1,2 kg Saya jalan kaki Berharap Festing bareng Dan memang udah janjian Tapi Dibu saya Saya harus datang di awal Supaya Mereka nanti saya Awek nanti saya gitu Ya udah Itu saya lakukan sekitar Setahun atau 2 tahun lebih Seperti ini Mengembur ada kadang Ikan masuk Shooting Tapi yang namanya Shooting Selalu Tiap hingga Atau tiap dua Jadi Cost kita Itu akan habis dengan perjalanan Transportasi Jadi buat kalian yang Testing casting Mungkin ngerasain sendiri ya Gimana caranya Bertahan Dalam Kondisi Dimana kita harus Tampil Biar gagah Depan kamera Ketika casting Tapi gak punya duit Dan Perintis saya Dari dulu Yang penting keren aja dulu Jadi Ini Gak tau si panggari mana Saya Ketika saya punya Guang 1 juta Teman 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 Ada barang yang saya suka Harga 900 ribu Dan saya akan beli barang itu Walaupun Sisa 100 ribu Dan Dan itu Udah Udah menjadi kebiasaan Dari dulu mungkin Sampai-sampai Tapi Anak-anak segeri Sini lo Lo Keterlaluan ya di Lo pingin Selama harga 500 ribu Lo ada Duit 1 juta Lo beli Pikir saya waktu itu Yaudah biasanya juga Dapet lagi Yang penting Apa yang saya suka Tersampaikan Tanpa berpikir Tabungan Tanpa berpikir Untuk menyimpan uang Yang ujung-ujungnya Ketika habis Ya saya Itu lagi Ke teman teman saya Ya intinya Mebek Seperti itu Oke 2013 Sudah ada mulai perubahan Teman teman saya Udah mempunyai kenalanan lagi Gara-gara waktu itu Saya langsung Dapet Shooting Lumayan-mengajet lumayan besar Kalau gak salah Keren eksis Dan itu pertama kalinya Saya disuta berada Sama Mas Dimas J Dimas J ini Waktu itu Lumayan dapat Lumayan besar Saya beli motor Yang akhirnya Saya Apa namanya Suka Mebek ke AW Dini Saya bisa sendiri Bisa lebih leluasa Menghabiskan waktu Setelah Setelah Saya bisa main Atau bisa Main rikosan Siapa Dan disitu pula Disitu pula Saya Mulai berpacaran Teman teman Mulai membuka hati Ke Lawan jenis Bukan berarti Saya Sebelum-sebelumnya Suka lawan jenis Karena permasalahan Yang Pernah muncul Dalam kehidupan saya Cuma saya Lebih menutupi Lebih menutupi Lebih berhati-hati Lagi Gimana Untuk Memulai hubungan lain 2013 Saya Ada sekitar 3 perempuan Terhadir dalam kehidupan saya Yang Pertama Model juga Teman saya di KST Tapi kita beda agama Yang Kedua Ada seorang Mantaris Besar di Jakarta Lumayan Sekitar Hampir satu tahun Saya berjalan hidup sama dia Dan yang ke satu juga ada Dari Yang mantaris itu Dimana Saya pernah diajak makan malam sama keluarga besarnya Di rumahnya yang super mewah di daerah Pak Mawati Dan Disitu Papanya bertanya kepada saya Mas Agi Kerjanya apa? Oh Oh engga Dia nanya mas Agi Kerjanya Katanya main iklan ya Sering di TV muncul Si Imba Cerita soal Si Imba itu maksudnya Cewe saya Karena dia Anak yang paling Pertama di keluarga ini Dia Iya om Oh hebat dong ya Jadi berita iklan seru Atau maksudnya saya pede Oh iya Alhamdulillah Seru Terus Tiap hari syuting Engga Kalau mau syuting ngapain Yang paling Casting Soal level Engga Disitu saya ngerasa Dalam pikiran saya tersingat Oke Itu pertanyaan yang boleh dibilang Ketika lo gak ada kerjaan lain Setelah yang syuting Lo ngapain Terus nyampi alam gue lo Kasih Makan api Itu yang ada dibilang saya lari Walau halang ya Mungkin dia pertanyaan secara tulus kayak gitu Tapi saya ngerasa Saya minder disitu Dan akhirnya pelan-pelan saya mundur Mundur Jauh Jauh Putus gitu aja Dengan baik-baik Atau pada akhirnya kita masih berteman baik Masih suka mention Bukan mention Apa Like-like kan di instagram Kita masih berteman di instagram Dia udah mempunyai Dua anak Sekarang Ya Dua anak Dan ya Jadi Berkenan aja Satu pelajaran dari saya waktu itu Biar selamanya Apa yang kita Harapkan Apa yang kita inginkan Terbaik Itu akan berbalas Dengan Apa ya maksudnya Dengan kebaikan yang Akan kita dapet juga Buktinya Jadi Ketika saya coba untuk berbuat baik Untuk Tetap Menjalani sesuatu hal yang baik Jauh dari kata-kata Beragajulan waktu itu Tetap aja ada permasalahan Nah disitulah Tuhan Terus bekerja Melatih kisah balam saya Melatih Emosi saya ketika menghadapi orang Dan semua Banyak pengalaman dari Perjalanan hidup saya Dari 2010 sampai sekarang 2020 Wajah sudah 10 tahun Dan dari situ juga Saya tanamkan dalam diri saya Gimana caranya Saya gak pernah meninggalkan sholat binomaku Dalam kondisi apapun ya Dan itu yang menjadi ternyata Ternyata dirinya saya ketika Mama saya Saudara di kampung Dari Bibi Uang Saya bilang A-A-A Kita tuh orang miskin Kita bukan keturunan orang besar Tapi kita harus Tapi kita harus Baik Harus Mempunyai yang dibanggakan Depan teman teman Ataupun dengan keluarga Ternyata Yang ini Kejujuran Dan Ketulusan Membantu setiap orang Dan satu pesannya Jangan pernah Tinggal sholat Dalam kondisi apapun Dan itu menjadi Apa namanya Menjadi Benteng Kita supaya tidak Terlalu jauh Dalam langkah Kaburnya dalam kehidupan itu terlalu jauh Maksud kabur disini ya Pergaulan Alhamdulillah 2013 Itu Saya melalui juga Saya udah punya motor Saya udah Tiga perempuan dalam kehidupan saya Dan satu hal lagi lah Menarik Ya ini Saya udah bisa memulangkan Orang tua saya Ke kampung Dari hasil Saya mempunyai uang Saya kumpulin pelan-pelan Saya kirim Ke orang tua saya Dengan catatan Bisa membeli Tanah dan rumah Dan itu ada aja jalan Bener banget Ketika orang tua saya Bilang ini 2013 Akhir 2013 A Sebentar lagi Peledaran Mama kan udah di kampung A A pulang dong Tapi gimana ya Kalau A pulang kan Mama disini masih tuntang sama gue Tapi A tidurnya dimana Semuanya baru Di situ saya Ngerasa Tantangan sendiri Saya ingin membuktikan Saya kayak menantang Allah Ya Allah Saya punya tujuan baik Saya ingin mengumpul sama keluarga Di rumah sendiri Tanpa menyusahkan Saudara yang lain Aku kan Tentangan Dan Seminggu atau dua minggu setelah itu Nggak tahu itu kabar dari mana Nggak tahu itu gimana Saya pernah ikutan casting Neoremasil Dirusuk tempat Dan itu udah hopeless banget Karena saya udah casting terus saya nanya Keesokan harinya Ke castor yang namanya B.B.D B.B gimana? Neoremasil udah dapet belum? Telernya? Belum nih, susah Terus kemarin casting gimana? Gak tau mungkin di reject Oke, pada waktu gue gak lolos Udah dilupakan Neoremasil Tapi dua minggu setelah itu Setelah saya berdua itu, tiba-tiba saya nikolak Ki, lu nominasi ya Lu walk shop Lu belum pernah ikan obat-obatan kan? Belum ya? Yaudah, datang saya walk shop Disitu saya kena banyak Dan pemain-pemain keren Acting-actingnya pada keren Dan alhamdulillahnya, saya ketemu lagi sama B.D.M.S. Jadi, yang pernah Agar mindset Yang pernah menyuturi saya di iklan Yang exit itu, yang saya lumayan budget besar Dan kebetulan Minggu itu juga saya arah syuting Syuting, karena waktu itu berdasarkan barang Kalau syuting banyak banget Saya kebutuhan syuting Di daerah Jomblo Dengan budget kalau masa sekitar 3 juta Saya udah pasal aja lah Maksudnya kalau emang mau usah ini Kalau gak mau usah ya udah lah Tinggah kita apa aja Terus saya punya uang 3 juta saya kasih uang 2 juta buat keluarga saya Saya pegang 1 juta Dan tau apa? Ketika saya belum disuti Di Jomblo Dalam perjalanan saya Diterapot sama yang Agensi saya Gih Lu lolos Dan lu dikontrak Lu besok Datang ke kantor Tempo Skek Di Kuningan Waktu itu timur saya gemetar Temen-temen Gemetar benar-benar gemetar Gemetar Kayak Ya Allah Ini kayak jawaban dari doa-doa saya Saya lepas Yaudah Saya dihantari Oke Gua datang besok Dan akhirnya Saya berharap Cuma lolos Ikran aja untuk syuting itu udah bersyukur Tanpa adanya kontrak loh temen-temen Tiba-tiba ini Dibikin kontrak Dibikin kontrak satu tahun Dan otomatis saya dapat uang lumayan besar Kali itu Buat saya Dan saya bisa Ini padanya Biap Teruskan dua juta Saya kala itu lebih dari dua puluh juta Saya kasih orang perasaan Dan akhirnya Tanah bisa kebeli Ke sodara saya Walaupun mungkin Sebagian masih Ada tunggakan saat ini Tapi sekarang mudah-mudah Dan rumah bisa dibangun Rumah-rumahnya aja Asal Yang penting ada atap Masa Yang penting ada atap Dan akhirnya Lebaran itu Kita jadi kumpul Di rumah Pejak rumah masih Ada pepoknya Masih tanah Jadi udah ada atap Sampingnya Masih pakai Kayu-kayu-kayu gitu Tapi Merasakan disitu Mungkin Kumpul lagi Sama orang tua Setelah 2011-2012 Kita kumpul lagi Dan itu Satu hal yang Sangat saya Senang sekali Saya bisa Menyelang Untuk Kembalian Kedua Lantua saya Nah gitu Waktu jauh Sebetulnya Saya tidak pernah Berbuat kayak gitu Segera rumah saya Untuk kasih Minta uang Minta uang Untuk membeli sesuatu Yang dia suka Saya tidak kasih Makan Kalau ngasih pun Kayak jungkun Kayak matah Seperti itu Jahat saya waktu itu Tapi setelah kejadian Allah menjatuhkan saya Ketempukan saya Saya mulai berpikir bahwa Keluarga yang terpenting Dari segalanya Di situ saya mulai sadar Nah Saat itu juga Saya mulai kembali lagi Kenapa saya belum menikah Saya punya Komitmen Jadi Saya tidak akan menikah Ketika orang tua saya Masih Belum ada tempat tinggal Saya tidak akan Menikah Tinggal Saya belum 100% Membanggakan keluarga saya Adik-adik saya Keluarga saya Semuanya Saya tidak akan menikah Itu janji saya Saya pegang Sampai 2014 2014 2014 Rumah belum jadi Karena emang Menyicil Benar-benar dari Uang Sutingan Sampai pada akhirnya Alhamdulillah 2017 Awal Rumah itu jadi Dan bisa ditempatkan secara layak Nah di situ saya mulai berpikiran Oke Sekarang orang tua sudah ada rumah Kita sudah memulai Saya memikirkan untuk diri saya Saya memulai Untuk menjalin hubungan lagi sama Perempuan Ketemulah Ada Kasama saya Lujuk Kenapa kasama saya Karena saya Jualang One Lensop ya Jualang 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 Di situ saya Apa Menjalin hubungan dengan Perempuan Dia tinggal di Surabaya Saya di Jakarta Ya lumayan jauh Tapi Gimana ya Gak tau itu nafsu Gak tau gimana Kita Kita Berhubungan Istilah Menjalin hubungan dengan Pacara Tapi itu gak apa-apa Dua berapa bulan Dan lagi-lagi Kandas Karena Jarak dan Sipat mungkin Seperti ini Oke Lanjut 2018 Saya Jokong Ya Kalau ada Mungkin yang deket-deket Itu doang Dan pada akhirnya Ketika saya Untuk Oke Kalau ada Perempuan Sebenarnya Adik saya Sudah Ada calonnya Dan dia Pengen menikah Lagi-lagi Saya menguruhkan Untuk nyatanya Kenapa saya Mengurungan nikah Ya udah Moga adik saya dulu Saya support dalam segala hal Biar dia menikah Dan alhamdulillah Adik saya nikah tahun 2018 Dan sekarang udah punya ini Karena Pernakan Lucu banget Namanya Dalam Arkana Kenapa Usaha Gua Arkana Takut Dari situ Dari Pernakan Pernakan Dan Sorry temen-temen Gua Bukan lebay Bukan gimana ya Gua Gamanis Karena Gua Kerasa Kalo udah Membunut keluarga Entah mau dimana Ataupun Kapan Gua selalu Sedih aja Pernah mungkin Gua merasakan Perjuangan Hidup gua Sekiranya Oke Tapi itu Arasan yang Sampai detik ini Gua masih segini Tapi Berharap Tahun 20 ini Gua akan menjelaskan Semuanya Gua akan Setelah menikah Buat kita Banyakan Temen-temen sahari Disitu aja Supaya Dimudahkan Semuanya Ya Kita gak akan tahu Kedepannya kayak gimana Gua berharap Bisa berjalan Sesuai Dengan Amin Ya Dan Harapan terpenting sih Dari Saya pribadi Saya Harus tetap istiqomah Besoran Lima Waktunya Jangan sampai bolong-bolong lagi Kayak Sepuluh tahun yang lalu Ibadah puas Ibadah puasa yang paling sekarang kan Bulan Ramadjan Udah Mendekati Sepuluh malam terakhir Dan yang biasa aja Saya melakukan Kiam Luayal Sepuluh malam terakhir Rame-rame Di Masjid Dari Dari Kawasan Kemang Sekarang Yang mudah Bisa Tangan Lajiban Demi Ini Mari Saya melakukan Itu Pelajaran Yang Paling Berharap dalam Hidup saya Saya tahu Ini mungkin ada yang bilang goodbye Ada yang bilang ini Saya tinggal Cuma 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 Saya Menjuruhkan Ada yang Ada yang Ada yang Tonton Bersama Orang Orang Terdekat Saya Dengan keluarga Saya Dengan keluarga Saya Ini Malam ini Tepatnya Tanggal 12 Ming 2020 Ketika Saya berkutusah Di Rumah Kontragan Daerah Seperti Itu Jadi Boleh Kalian komen Disini Apapun Boleh Kasih Masukan juga Atau Atau Yang Mau Berjana Teman-teman Ya Mendingan Gimana caranya Kita harus Berpikir Positif Dalam hal Memang minat-minat baik seperti yang kita sebutkan di ring 1 itu ya gitu teman-teman terima kasih buat kalian yang telah menonton sampai ya mungkin sudah menonton ini kalian bisa tetap setiap konten saya karena dari sekarang walaupun kadang pembicaraan saya umur-umur saya kawur boleh konten sana sini tapi gapapa dan video ini jujur akan saya edit dari awal apa yang kalian menonton sampai sekarang ya ada editing setelah sekali saya potong kecuali yang tadi video awal yang putuskan memori-memorinya tak cukup memori kakelannya tak cukup jadi saya sarankan selanjutnya saya ga akan potong-potong atau ga akan saya sensor gitu saya ringan doanya ya wadah-wadah saya sekoma dan tetap berada dalam jalan yang benar oke ini udah menunjukkan jam setengah 12 lebih 5 menit waktu saya istilah takut selanjutnya kesiap sekian teman-teman terima kasih udah diman nanti kita tetap lagi di terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih